Mkot Surabaya bersama jajaran Forkopim dan menyalurkan bantuan kepada warga Rabu 18 Agustus 2021 hari ini. Total ada sekitar 10.000 paket sembako yang disebarkan di 31 kecematan se-surabaya. Dalam penyalurannya, Wali Kota Surabaya Eri Jahyadi memimpin langsung pendistribusian sembako ini. Di antaranya dengan melusukan ke kawasan Tambak Sari. Sembako yang diberikan di antaranya yakni beras, minyak, mie instan, dan berbagai sembako lainnya. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh rekan wartawan kami. Dari surya.co.id ada Bobi Kolowai yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Bobi. Ya, Berta. Bobi bisa dijelaskan siapa saja target penerima bantuan yang diberikan oleh Wali Kota ini? Ya, betul sekali. Hari ini Wali Kota Surabaya Eri Jahyadi bersama sejumlah Forkopim dan di lingkungan Kota Surabaya memulai mendistribusikan paket sembako kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Ya, bantuan ini merupakan salah satu program pemerintah Kota Surabaya yang melibatkan warga. Jadi warga memberikan sumbangan kepada pemerintah Kota Surabaya yang kemudian oleh pemerintah Kota Surabaya bersama sejumlah Forkopim dan didistribusikan ke masing-masing kawasan. Ada 10 ribu paket sembako yang didistribusikan hari ini yang mana menyasar sejumlah warga yang telah terdaftar ya, baik itu di RT, RW, maupun pihak kelurahan. Ya, Berta. Bobi, kemudian bagaimana tadi kegiatan belosukan yang dilakukan oleh Eri Jahyadi? Sangat antusias ya, terlihat masyarakat begitu menunggu ya kehadiran orang nomor satu di Kota Surabaya ini yang mana tadi lokasinya memang berdekatan gitu ya dengan balik Kota Surabaya. Dan kemudian Pak Eri ini kemudian didampingi oleh sejumlah jajaran Forkopimda lainnya diantaranya pihak Kapolres, kemudian dari TNI, serta jajaran lainnya. Oke, Bobi, kemudian selama ini bagaimana untuk strategi Pemkot Surabaya sendiri untuk memperluas jangkauan bantuan ya di sana? Ya, jadi selain mengakomodir bantuan dari masyarakat melalui Surabaya memanggil ini, Pemkot Surabaya juga telah membuat program lainnya ya diantaranya dengan melibatkan para siswa ya untuk membantu para yatim piatu. Jadi siswa bisa memberikan bantuan kepada siswa lainnya dengan menyalurkan paket sembako ataupun uang secara sukarela ya. Dan ini telah terkumpul sekitar 1 miliar rupiah pada awal pekan lalu dan mulai didistribusikan kepada para siswa yatim piatu di Kota Surabaya. Penyaluran ini juga merupakan salah satu terobosan dari pemerintah Kota Surabaya untuk membantu para keluarga yang terdampak pandemi COVID-19. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami Bobi juga sempat melakukan wawancara dengan wali kota Surabaya R.I. Cahyadi mengenai bantuan yang diberikan kepada warga di Surabaya. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya ingin selalu munculkan di hati kita bahwa empati kita ini bersama. Karena memutus mata rantai COVID-19 ini harus secara botong royo dan bersama. Yang kedua, saya juga mohon kepada warga Surabaya yang merasa berat menerima bantuan sembako atau tetangganya yang dilihat bisa menerima berat menerima sembako maka bisa melaporkan melalui aplikasi warga ku dan bisa menyampaikan kepada RT dan EW-nya atau lurah dan tamatnya. Sehingga nanti kami verifikasi dan kita akan berikan bantuan. Karena mohon maaf, bantuan ini pun juga tidak akan pernah sempurna ketika tidak ada yang memberikan informasi. Jadi hari ini sudah kita berikan. Tetapi kalau ada, oh ternyata masih ada tetangga saya yang belum atau oh saya masih berhak menerima. Tapi kalau belum dapat, tolong sampaikan kepada aplikasi warga ku RT, RW atau di Surahnya atau di Tamatnya. Insya Allah setiap apapun yang diberikan kepada warga Surabaya ini diamanahkan kepada kami, pasti akan kami berikan kepada yang berat untuk menerima. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!